Jangan abang kakak kira bahwasannya orang yang punya harta lebih itu pasti mulia itu jangan gitu Karena kalau barometernya adalah harta maka Fir'aun, Korun, Haman, Samir itu mulia Sebaik-baiknya harta itu di tangan orang beriman Semakin lupa semakin dibuka Itu menggambarkan bahwasannya Allah pengen ngasih tau sama kita Bahwasannya harta atau titipan dunia itu gak ada hubungannya sama ketaatan Jangan dikira orang yang dikasih harta itu pasti disayang Allah Gak gitu rumusnya Maka saya pengen sekali pesan nih Mudah-mudahan abang kakak bisa bantu nyampaikan ulang Jangan abang kakak kira bahwasannya orang yang punya harta lebih itu pasti mulia itu jangan gitu Karena kalau barometernya adalah harta maka Fir'aun, Korun, Haman, Samir itu mulia Miskin tuh bukan berarti hina gitu loh Rekening saldo minta maaf kayak sekarang nih akhir bulan nih kan Minta maaf kan saldonya kan Minta maaf gak saldonya? Ada yang baru gajian mungkin sekarang Tapi ada yang akhir bulan begini nih Waduh jengap-jengap Biasa parkir tuh rebutan mau bayar Ini parkiran udah tak ada yang mau bisa bayar dah Afon kayak parkiran kayak Oh bersih dah budak-budak nih Udah mulai gelisar ya dia kan Oh iya tak ada Udah kecil nih Jadi harta itu bukan barometer kemuliaan Cuma saya juga mau sampaikan Sebaik-baiknya harta itu di tangan orang beriman Jadi kalau orang beriman megang harta Waduh Itu jadinya banyak kebaikan Nah maka Allah bilang Semakin lupa semakin dibuka Pada saat Antum melihat ada orang yang mungkin jauh dari Allah Atau mungkin belum dekat sama Allah Atau mungkin OTW gitu Antum melihat gitu Urusan-urusan dia kaya dimudahkan Namanya kaya ya Jangan kaget bantu orang lain kasih tau Karena sering saya Dapat curhat nih jadi kayak common issue gitu Kok paham gak sih rumus dunia ini gitu loh Harta tuh gak ada urusan sama Orang beriman Kalau rezeki yes Nah beda kan antara rezeki sama harta Nah kadang-kadang kita nih abang kakak Udah miskin dengki gitu Udah miskin bobo gitu Gak ngerti dia Apa tuh istidroj Maka pagi ini saya kok tiba-tiba terlintas Kayaknya perlu bahas lagi lah Ada orang jahat sama kita Terus kita meratapi gitu Emang apa Kalau Orang tuh jahat sama kita Hidup kau berubah Jadi jahat juga Kan gak biasa aja Justru bagus dong Karena Allah tunjukkan Ini gak layak untuk diperjuangkan Dan tau gak abang kakak Kita nih Hanya akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan sama orang lain Bukan apa yang orang lain lakukan kepada kita Disakiti Dihianati Ditipu Biarkan Itu sunnatullah Maka disebut sebagai Darul bala walimtihan Tempatnya ujian Ujiannya berlapis-lapis Dan Tak abis-abis Nah pagi ini Abang kakak Tolong bantu Sampaikan ulang Ke banyak-banyak orang Bahwasannya Harta Tidak ada hubungannya Sama ketaatan Harta loh ya Tapi kalau rezeki Sangat berhubungan Karena rezeki itu Beda dimensinya Ada yang namanya Ketenangan Ada yang namanya Kebahagiaan Ada yang namanya Keberkahan Ada yang namanya Keistikomahan Ada yang namanya Hati Kolbun salim Hati yang hidup Itu rozako Tapi kalau Malun Atau Amwalun Dia tidak ada Urusan Nasya Kata-kata Falamma Nasu Madhukiru Bihi Fatahna Alayhim Abuaba Kulli Syait Begitu bunyi Ayat Qur'annya Fatahna Pakai fiil Madhi Abuaba Babun Babani Abuabun Orang Zolim Oke Biarkan dia Zolim Misal Biarkan dia Bikin maksiat Tapi Ente Kita Jangan juga Merasa yang Paling Dizolimi Ini kadang-kadang Suka drama Korea Itu yang Bikin malaikat Maut Yang turun Saya ini Paling Dizolimi Apa sih Gimana Menderitanya Nengok gak Di Instagram Lagi rame Sekarang Nih Kami dilempar Pakai batu Batu Inilah Buat kami Tersiksa Apa Cerita Dilempar Pakai batu Dia ngebom Mau heran Tapi Zionis Jadi Sifat-sifat Kezoliman Itu Sifat-sifat Kemunafikan Itu Sifat-sifat Fasik Itu Mirip Semua Ciri-cirinya Apa Merasa Paling Tersakiti Tengok Dia Dia bawa batu Niat sekali Dia bayangkan lah Dia pergi naik pesawat Di forum internasional Bawa sebiji batu Tah batu-batu mana Yang diangkut Lalu dia bilang Nih kami dilempar Pakai batu Asem Denen Yang kemarin Viral juga kan Yang reporternya Ti Arab Seolah-olah Lagi berlindung Kepada apa Tapi Di belakangnya Dia tak lengok Ada orang berjalan Santai Nampak sekali Bualnya Antun nonton Tak sih Oh Kita tak nonton Tak nyambung Gimana sih Mereka memposisikan diri Seolah-olah Mereka lah Yang paling Ter Sakiti Saya ini Yang paling Dizolimi Saya yang paling Disakiti Ha'ilah Ilallah Bawa batu Pula dia Segitu Niatnya Dia nak fitnah Orang-orang Palestina Coba Viral kan Lagi rame Orang posting Posting Semua Saya bilang Orang-orang Seher Dia bawa batu Batu Sama bom Keras yang mana Dia punya Alat perang Kayak gitu Canggihnya Dengan Sekutu-sekutunya Saya ini Pengen Melanjutkan Tapi nanti Ada yang baper Jangan-jangan Yang suka-suka Merasa Paling Paling terzolimi Dan paling Tersakiti Memang Satu Aliran Kayak yang sama Zionis Cuma dia Zionis lokal Jadi memang Pola Template Template Itu gitu Memang Ada Gurunya Memang Ada Guru Padahal Yang bikin Dia Begitu Dia sendiri Ma'asobakamin Hasanatin Famin Allah Kan Wa ma'asobakamin Sayyatin Famin Nafsik Saya udah Berapa kali Nyampaikan Benda-benda Begini Jadi udah Udah gak bisa Nyerang orang Ini Cemana ya Cemana Nyerang orang Udah lah Ambil Simpati Aku nih Begini Aku disolim Aku disakiti Dia tuh jahat banget Sama aku Kalian kasihan dong Sama aku Gitu lah kira-kira Aku gak mau dikasihani Sendirian Kalau bisa ada yang Kasiani aku lagi Sama Satu Alhamdulillah Yes ada orang yang Kasian sama aku Hasut lagi Yang satu lagi Yes Alhamdulillah Alhamdulillah gitu Ada yang Ada yang Apa Sepenasib Bekumpul Si meraset Paling Terzolim Allah pertontonkan gitu Kau pikir Kau pintar ke Nunjuk-nunjukkan gitu tuh Kau pikir Dengan kau cari korban Cari menghasil orang Itu orang akan simpati Orang juga punya otak kan Orang juga punya hati gitu Tahu mana yang Pura-pura Siapa yang Mengarang cerita Ada kan yang suka Bikin drama Itu ada kan Cuma kan Tidak boleh Nuduh gitu Biarlah Dia bikin-bikin drama Siapa-tua Bakatnya Bukan Bukan Bakatnya tuh Sutradara gitu Saya bilang sama Bang Fajar Bang Fajar ada Ada kawan baru nih Pandai bikin cerita Seolah-olah Dialah yang paling Korban Seolah-olah Dialah yang paling Terzolim Kita nih Tak kuasa Beladen Betul gak Nah ini Barusan nih Viral lagi Video Beliau Apa Bikin skenario Untuk menyakiti Orang-orang Palestine Dari tahun 2001 Dan dia bilang Kita harus bombardir mereka Videonya kebongkar Video dia ngomong langsung tuh Ada orang ngerekam Kita bongkar Video 2001 Kita harus bombardir Dan jangan sekali Bikin mereka tersiksa gitu Bikin mereka begini 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 Kita bongkar videonya Coba tengok Allah tuh Pasti punya Sejuta cara Untuk balas Maka saya bilang Kalau orang jahat Itu Anda gak usah Doakan jatuh Sama kayak Helikopter buruk gitu Jatuh lah kau Jatuh lah kau Gak usah Tembak pakai ketepel Gak usah Pasti jatuh Seorang Bayangkan tuh Video 2001 Sekarang sudah 2023 Tembongkar Netizen Masya Allah Saya nengok tuh Ya baca komentar adalah Jalan ninja ku kan gitu Saya baca kolom komen Langsung ketauan Ini instagramnya Ayo guys Kita silaturahim guys Wah gitu bahasanya kan Bahasa-bahasa netizen tuh Itu yang tadi Apa Wartawan ya Wartawan yang Wartawan yang Pura-pura tiarap tuh Padahal di belakangnya tuh Ada orang jalan santai gitu Lupa dia ngedit Ini pakai green screen ke Gitu lah Jadi bahasa Arab tuh Coding Fatahna Alayhim Abuaba Kulli Syai'in Jadi Abuab Itu pintu-pintu Kulli syai'in Berarti banyak sekali hal-hal Yang dibukakan Allah